Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Kali ini saya akan membuat sebuah tips atau referensi cara menggulung lilitan sekundar spool tanpa membuat tangan capek sewaktu menggulung ya alatnya cuma ini, bor dan plat yang dipengkokin dan ini adalah hasilnya kencang dan rapat perlu diketahui jika menggunakan cara seperti ini harus tetap fokus karena jika lengah sedikit pun kawat bisa putus dan harus dibulung ulang selamat menikmati ini kurang roto ya langsung menarik ini kurang roto ya langsung menarik ini kurang roto ya langsung menarik selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati 2, 3, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10... selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati sekian video kali ini dan jangan lupa like dan subscribe wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati